Kalau kita lihat, cadangan devisa seperti yang dikatakan tadi, naik. Bisa dijelaskan oleh impor kita yang menurun, kemudian ekspor kita relatif stagnan, tidak ada kenaikan. Kemudian juga yang menarik disebutkan tadi, bahwa kita mengeluarkan surat hutang. Jadi itulah kenapa cadangan devisa kita sampai naik 2,4 bilion USD tadi. Dan yang berikutnya adalah, saya pikir kita masih tetap menarik terutama untuk portfolio investment, yaitu di fixed income, di upbound itu. Nah, sampai dengan Desember ini, perkiraan saya, cadangan devisa kita masih mungkin naik. Terutama, tentu akan sangat tergantung kepada kehati-hatian Bank Indonesia mengatur kesukubungannya. Artinya, di satu sisi, kalau Bank Indonesia hati-hati menurunkan kesukubungannya, sesuai dengan arah the Fed, arah kesukubungannya, maka saya pikir yield dari portfolio investment atau aset kelas kita di Indonesia ini masih cukup menarik. Kehati-hatian yang seperti apa, Pak? Yang mungkin yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia? Artinya, kan sekarang ini memang ekonomi kita melemah. Ekonomi melemah itu kita lihat dari sisi permintaan dalam negeri yang melemah. Ada kesan saya bahwa Bank Indonesia ingin berbuat lebih banyak terhadap penurunan dari permintaan ini. Seakan-akan bahwa kalau mereka menurunkan suku bunga, maka permintaan dalam negeri akan naik. Berekonomian akan lebih cepat. Tapi yang saya lihat ada batas-batasnya bahwa memang Bank Indonesia sudah melakukan kebijakan yang tepat selama ini. Akan tetapi ada batasnya bahwa dengan penurunan suku bunga saja, itu tidak berarti kredit akan naik, tidak berarti economic activities akan naik. Itu yang maksud saya tadi itu, kalau mereka sangat agresif di situ, itu justru di sisi lain saya katakan tidak berpengaruh terhadap domestic demand atau pertumbuhan ekonomi, tapi bisa menjadi berpengaruh terhadap kapital inflow dan outflow. Oke, berarti dengan segala yang dilakukan Bank Indonesia sekarang sudah cukup lah ya, Pak? Saya pikir sudah cukup. Dengan suku bunga di 5% sudah cukup, begitu ya? Sangat tergantung pada defat nanti Desember seperti apa. Kalau dia hanya mengikuti defat itu, maka saya pikir kita masih tetap cukup menarik. Tapi kalau dia lebih agresif dari situ, itu yang saya sebutkan dia harus hati-hati. Harus berhati-hati, Mas Arief. Kalau dalam catatan timurisasi NWC Indonesia memang Bank Indonesia ada, hari ini menyatakan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh rilis obligasi dan juga penerimaan gigas. Nah, saya pikir yang harus diluluskan adalah penerimaan gigas memang jadi komponen dalam membentukkan cadangan devisa, tetapi dia tidak membantu penguatan 2,4 miliar dolar itu. Karena sepanjang tahun berjalan, brand turun. Brand kan jadi acuan kita. Kemudian Malaysia tadi baru saja merilis cadangan devisanya, dia juga menurun tipis jadi 103,2 miliar. Yang artinya dia kan eksportir migas ketika harga minyak naik, dia dapat windfall, penerimaan migasnya menguat. Dan ini tidak terjadi. Karena memang harga minyak melemah, kemudian juga ini terbukti di Malaysia juga cadangan devisanya turun tipis. Artinya memang saat-saatnya penopang cadangan devisa kita kali ini di bulan Oktober dari 1 tang, agak menyedihkan sebenarnya. Karena kan idealnya ini dipupuk melalui devisa hasil ekspor. Terima kasih.